Habib Nurmagomedov kerap dianggap sebagai petarung terbaik sepanjang masa alias Goat lantaran punya resume yang ciamik saat masih aktif bertarung Habib tercatat tidak pernah mengalami kekalahan dalam 29 laga MMA profesional yang telah dilakoninya Selain itu, pria berjulukan si elang ini juga sukses menjadi juara kelas ringan UFC dan mempertahankan tahtanya sebanyak tiga kali Namun, nyatanya masih ada yang meragukan status Goat pada diri Habib Nurmagomedov termasuk mantan Raja Divisi Kelas Ringan, Anthony Petis Mengalahkan Al-Iakunta saat menjadi menyabet sabuk juara Petis menganggap Habib cuma melawan petarung yang tak berperingkat Sulit untuk mengatakan Habib Nurmagomedov sebagai Goat karena dia tidak melawan semua orang Dia memenangi gelar juara dunia melawan Al-Iakunta Al-Iakunta bahkan tidak berperingkat pada saat itu Dia lantas bertarung dengan beberapa petarung bagus setelah itu kemudian dia pensiun Jadi sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah Goat Pertarungan Habib Nurmagomedov dan Al-Iakunta terjadi dalam gelaran UFC 223 Pada 7 April 2018 Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton